Intro Salam sederhana sederhana yang dikasih oleh Tuhan Sebagai orang percaya kita menjadi orang-orang yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Dan kita menjadi orang-orang yang menerima roh kudus Oleh karena itu kita menjadi manusia-manusia rohani Yang memiliki pembaharuan di dalam kehidupan kita Karena kita boleh mengenal dia dan memiliki persekutuan dengan dia Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus seperti ini Sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Perkataan ini Yesus katakan Kemudian orang-orang di sekitar yang mendengar perkataan Yesus Menjadi terkejut Saudara mengapa mereka terkejut Karena mereka mempunyai pemandangan bahwa Yang dimaksud orang-orang kaya pada zaman itu adalah Orang-orang yang religius Pemimpin-pemimpin agama yang dianggap kekayaan itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Oleh karena itu tidak heran Mereka bertanya kalau demikian siapakah yang dapat diselamatkan Saudara yang kasih dalam Tuhan Orang-orang kaya pada zaman itu adalah orang-orang yang religius Orang-orang yang diberi predikat orang beragama Namun di mata Tuhan Yesus Orang-orang ini sukar masuk ke dalam kerajaan Allah Jika kita membaca kitab suci maka kita mengerti Bahwa mereka ini tanpa sadar Mereka yang menentukan Allah harus seperti apa Bukan Allah yang menentukan dirinya sendiri Saudara-saudara beragama di dalam masyarakat religius Merupakan gengsi yang sangat tinggi Apalagi menjadi pemimpin agama Saudara-saudara pemimpin agama menjadi pengukur bagaimana kehidupan bermasyarakat Pengukur bagaimana orang-orang harus bertindak Sedangkan siapakah yang mengukur mereka Sebagaimana pada zaman itu tidak seorang pun Yang berani mengukur mereka Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Kehidupan rohani Berbeda dengan kehidupan beragama Kehidupan rohani Merupakan karya Tuhan Dalam kehidupan seseorang Bukan usaha Berbuat sesuatu Untuk mencapainya Saudara mari kita membaca firman Tuhan Dari Yohanes pasal 9 Ayat 35-41 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia Dan berkata Percayakah engkau kepada anak manusia Jawabnya Siapakah dia Tuhan Supaya aku percaya kepadanya Kata Yesus kepadanya Engkau bukan saja melihat dia Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Dialah itu Katanya Aku percaya Tuhan Lalu ia sujud menyembahnya Kata Yesus Aku datang ke dalam dunia Untuk menghakimi Supaya barang siapa yang tidak melihat Dapat melihat Dan supaya barang siapa yang dapat melihat Menjadi buta Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang faris yang berada di situ Dan mereka berkata kepadanya Apakah itu berarti bahwa kami juga buta Jawab Yesus kepada mereka Sekiranya kamu buta Kamu tidak berdosa Tetapi karena kamu berkata kami melihat Maka tetaplah dosamu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Setelah Tuhan Yesus tahu Bahwa orang buta Yang telah disembuhkan itu Diusir Dari sinagoga Maka Yesus Berinisiatif Menemui Orang tersebut Dari percakapan Tuhan Yesus Dengan orang buta yang telah disembuhkan itu Maka kita mendapatkan Sebuah pesan yang penting Bahwa Mengenal Yesus Kristus Merupakan hal yang terutama Di dalam kehidupan Seorang manusia Apakah pesan firman Tuhan Dari bagian Firman Tuhan yang kita baca Hari ini Yang pertama Setiap orang Tidak cukup hanya sembuh Secara fisik Karena kehidupan itu Tidak cukup hanya fisik Sebab Setiap orang butuh Sembuh Secara rohani Untuk menerima Hidup yang kekal Setelah firman Tuhan berkata Yesus mendengar bahwa Ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia Dan berkata Percayakan engkau Kepada anak manusia Jawabnya Siapakah dia Tuhan Supaya aku percaya Kepadanya Kata Yesus Kepadanya Engkau bukan saja melihat dia Tetapi dia yang sedang berkata-kata Dengan engkau Dialah itu Katanya Aku percaya Tuhan Lalu ia sujud Menyembahnya Orang buta ini Telah sembuh Dia bisa melihat Secara fisik Namun Sudara-sudara Di mata Tuhan Yesus Kesembuhan orang buta ini Bukanlah yang utama Oleh karena itu Tuhan Yesus Menemui dia kembali Supaya orang buta ini Bukan saja mendapat Berkat jasmani Yaitu berupa Kesembuhan matanya Dari kebutaannya Namun juga Supaya orang ini Mendapat kesembuhan Secara rohani Yaitu mata rohaninya Dicelikan Oleh karena itu Tuhan Yesus Menyatakan dirinya Kepada Orang buta itu Yang telah sembuh Yesus berkata Engkau bukan saja Melihat dia Tetapi dia Yang sedang berkata-kata Dengan engkau Dialah itu Sedangkan kasih dalam Tuhan Kesembuhan rohani Bukan karena Kita berbuat sesuatu Terkait Dengan peraturan-peraturan agama Atau Kita berbuat sesuatu Yang dilihat orang Yang dilihat orang Sebagai sebuah kebajikan Karena seluruh perbuatan-perbuatan kita itu Kita lakukan Di dalam Ragawi kita Karena Perkara jasmania Itu berbeda dengan perkara rohani Perkara rohani Adalah merupakan Karya Tuhan Bukan karya manusia Manusia Yang Fana Manusia Yang daging Tidak sanggup Melakukan Perkara rohani Disitulah saudara Seseorang Menjadi Dilahirkan kembali Ketika dia Mengenal Yesus Kristus Itulah Yesus lakukan Kepada orang buta Yang telah disembuhkan ini Supaya orang buta ini Mengenal Yesus Kristus Di dalam hidupnya Saudara yang terkasih Dalam Tuhan Seberapapun Kita sembuh Secara fisik Satu kali Kita akan sakit lagi Seberapapun Kita demikian sehat Satu kali Kita harus meninggalkan dunia ini Pertanyaan terbesar adalah Apakah saudara Sudah Memiliki Hidup yang kekal itu Satu hidup Yang tidak dapat Diusahakan oleh manusia Yaitu hidup rohani Saudara-saudara yang kasih Dalam Tuhan Itu hanya bisa diberikan Ketika saudara Mengenal Yesus Kristus Membuka hati Kepadanya Maka dia memberikan Saudara roh kudus Saudara Menerima Hidup itu Dan hidup Di dalam Kelimpahannya Yang kedua Firman Tuhan Menegaskan kepada kita Orang yang menundukkan diri Kepada kebenaran Dekat Kepada keselamatan Firman Tuhan mengatakan Kata Yesus Aku datang ke dalam dunia Untuk menghakimi Supaya barang siapa Yang tidak melihat Dapat melihat Dan supaya Barang siapa Yang dapat melihat Menjadi buta Kata-kata itu Didengar oleh beberapa Orang farisi Yang berada di situ Dan mereka berkata Kepadanya Apakah itu berarti Bahwa kami juga buta Jawab Yesus Kepada mereka Sekiranya kamu buta Kamu tidak berdosa Tetapi karena kamu berkata Kami melihat Maka tetaplah dosamu Orang buta Yang telah disembuhkan Adalah orang yang Sederhana Orang yang Tulus Ketika Yesus menyatakan dirinya Kepadanya Maka dia berkata Saya percaya Namun bagaimana Dengan pemimpin-pemimpin Agama Sedara-sedara Bagi mereka Tidak mudah Untuk percaya Kepada Perkataan Tuhan Yesus Karena Sedara-sedara Mereka merasa Mereka Adalah orang Yang benar Mereka merasa Mereka adalah Orang yang beragama Sehingga Sedara-sedara Itulah Yang menjadi Ukuran Yang Mereka Perbuat Di dalam Mengukur Segala sesuatu Termasuk Mereka Mengukur Penyataan Allah Kepada mereka Sedara-sedara Yang kasih Dalam Tuhan Ketika Seseorang Tidak Mau Tunduk Kepada Kebenaran Yang dinyatakan Maka Orang itu Sesungguhnya Jauh Daripada Keselamatan Seberapapun Mungkin Dia Begitu Religius Begitu Beragama Karena Sudara Ada Satu hal Yang sangat-sangat Perlu kita Perhatikan Dengan Baik-baik Seringkali Ketika Kita Begitu Beragama Kita Begitu Agamis Maka Bandul Kebenaran Itu Menjadi Berpusat Pada Diri Kita Bukan Kepada Kebenaran Tuhan Oleh Karena Itu Sudara Yang Kasih Dalam Tuhan Mari Kita Menjadi Orang-orang Ketika Bertemu Dengan Kebenaran Yang Tuhan Nyatakan Kita Tunduk Kepadanya Dengan Demikian Sudara Kita Boleh Percaya Dan Membuka Hati Kepada Yesus Kristus Yang adalah Juru Selamat Dan Tuhan Kita Kiranya Tuhan Menolong Kita Untuk Mengenal Dia Yang Adalah Juru Selamat Dan Tuhan Yang Mati Menanggung Dosa-dosa Kita Supaya Kita Yang Berada Di Memurka Allah Karena Kita Orang Berdosa Kita Dimerdekakan Dan Kita Boleh Diselamatkan Menerima Hidup Yang Kekal Kita Menerima Roh Kudus Disitulah Sudara Kita Menjadi Orang-orang Yang Celik Rohani Kita Kita Baru Tahu Kita Adalah Orang Berdosa Kita Baru Tahu Sebelumnya Kita Adalah Orang Yang Buta Namun Jikalau Hari Ini Sudara Merasa Sudara Orang Melihat Yesus Berkata Engkau Buta Tapi Kalau Hari Ini Engkau Berkata Tuhan Aku Tidak Sanggup Melihat Tapi Tuhan Bukakan Mata Saya Sudara Menjadi Orang Melihat Karena Sudara Menerima Kebenaran Firman Tuhan Mari kita Berdoa Bapak Surga Terima kasih Untuk Kebenaran Firman Yang Mencelikan Mata Kami Ada Satu Perbedaan Yang Jauh Antara Kehidupan Jasmania Dengan Kehidupan Rohani Kehidupan Manusia Kami Kami Berdoa Amin Jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati